Hai Oke ini ikan Dori ya Jadi kalau Dori saya khusus Tengnya enggak mau gabung sama yang lain itu ada Dori M dua ekor Dori L dua ekor itu yang paling besar ya Oke kita lihat nih seperti apa responnya ketika dikasih makan tuh langsung lahap ya badannya juga udah tebel sekali badannya udah tebel itu Dori L wah sedap banget nengoknya ya selera makannya tinggi tidak ada WS WS ya dan sudah bisa bergabung dengan ikan-ikan yang lain disitu juga ada anularis tuh anularis dan angel roti jadi ini cantik kalau digabungin semuanya oke ini lampunya kuning jadi kurang menarik ya nanti saya ganti Oke saya punya ini ini KP angsa ukuran S sekitar 5 cm ya jadi kalau KP angsa sih menurut saya enggak terlalu mahal harga pasarannya sekitar 40-50 ribu cuma kalau dibeli tuh persentase matinya itu sangat-sangat tinggi sekali ya jadi dari 20 ekor aja yang tersisa cuman dua ekor nih si KP angsa dan KP nenas jadi untuk akuarium kecil ini cocok nih KP angsa dan KP nenas yang sudah makan yang pasti ya harus yang sudah makan kalau yang belum makan persentase matinya itu sangat-sangat tinggi sekali ya macam-macam ini juga ada anularis anularisnya bersih ya enggak ada parasit badannya mulus ya jadi dia tidak ada mentalnya juga udah bagus udah makan udah nggak takut orang lagi ya dan damai itu dengan yang lain nih ini bisa sama digabung sama Batman sama doreng semuanya eh semuanya akur oke tuh saya kasih makan ya gimana lahapnya tuh si anularis ini dan semua ikan-ikan yang ada di akuarium ini Oke kalau ini Dori ukuran S ya ukuran S plus sih menurut saya sekitar 4-5 cm yang saya gabung dengan ini botana kuning botana kuning ukuran M ya sekitar 6-7 cm ya kalau botana kalau Dorinya udah lama ya udah tebel badannya ya tapi kalau botana kuningnya udah makan dan baru mulai tebel sih masih agak-agak kurus kalau botana sih seperti itu biasanya kalau misalnya dia nggak makan satu minggu udah langsung kurus mati tapi ini udah pada makan semua ya botana kuningnya udah makan cuman mau ditebelin dulu nih badannya tapi ini juga udah ready untuk dijual saya menurut saya oke ini koleksi ikan-ikan kecil saya yang semuanya udah pada makan telet ya jadi ini ada angel ini bluestone asli bluestone batman kalian nih ini si si kling tanduknya tuh wow langsung ya begitu ada pelet tuh langsung langsung nyerbu jarang-jarangnya ada keling tanduk yang bisa dilatih makan telet ya jadi saya juga ada yang gagal kemarin tapi ini udah udah cukup adaptif ada tiga ekor jadi ini mau diambil satu ekornya keling tanduk nanti kalau besar jadi keling naga ya tapi ini harus pakai dia butuh pasir kalau malam dia biasanya tidur oke deh jadi ini HP valkula jadi ke salah satu KP yang bisa dilatih makan pelet ya tapi enggak semuanya juga berhasil ya jadi saya punya dua ekor nih KP valkula udah rawatan lama ya dan satu ekor KP orange kalau ini KP orange ini saiznya M juga oke ini saya kasih makan ya langsung tuh ini KP orange ya langsung makan dari permukaan yang ini KP valkula semuanya makan ya jadi kalau udah makan seperti ini sih udah kemungkinan hidupnya sudah sangat tinggi ya jadi disini aja udah lebih dari 4 bulan KP valkula ini yang ukuran M ini untuk akuarim akuarimbe ikan besar nih bisa digabungin kayak misalnya ini ada balongnya balong ukuran L kemudian itu ada botana japon ini ada juga botana ada angel asli ya yang jelasnya juga udah pada makan ya kemudian nah ini Batman ya kemudian itu ada botana mata ya botana tempatnya juga udah lama sekali ini ini ikan capungan biropasir biropasirnya dasi hitam ya Oke itu ada ikan balong kecil dan ikan dakwacan ini koleksi ikan kecil itu ada bluestone asli bluestone bluestone napoleon ya kemudian itu ada keling tanduk semuanya makan pelet ya capungan giropasir limo betos yang malam lagi mukbang semuanya itu ada apa juga ada botana yang kecil botana letnan kecil oke ini koleksi trigger tadi udah makan ya jadi nggak terlalu rakos lagi sekarang ada botana biru kecil cuman berantem tuh sama trigger ya trigger liris ada trigger liris ada trigger motor trigger motornya ada yang kecil ada yang besar yang paling kecil nih Oke itu ada botana kasur makan semuanya ya botana kasur ada ada trigger trigger kembang kecil ini giru pasir ada krakul loncat angel doreng Hai itu botana biru yang kecil juga langsung ngambil makan dari atas dari bagian atas akurit Oke ini botana japon ya ada yang jelasli Hai itu ikan botana kasurnya juga langsung ngambil makanan dari bagian atas akurit Oke ini ada hybrid hybrid size M ada ikan jenggot ada angel leper panjang ini ada mata blok mata bloknya udah tebal sekali ya ini cocok dipakai digunakan dicampur dengan ikan-ikan besar itu botana kacamata M ya ada angel doreng ini ada ikan balong ini kalau diatas tuh ada trigger biru botana barin nih dan lain-lain stok ikan ketayut ya jadi udah ada dori nih durinya udah tebal juga tuh yang size L dan size M ya kemudian tuh ada ikan ini ikan nanularis serikiru pasir budoreng itu ada enjol roti ya ini ada dua ekor ya yang size L siapa ini si Dori kita kasih makan tuh si dorinya dan nanularisnya semuanya pada makan ya enjol roti oke kalau ini sih yang paling lama ya ada anjol roti enjol asli semuanya daripada makan ya enjol batman anjol doreng itu cicit kuning layarannya itu ada KP2 yang rakus pellet tuh banyak ya ini ada Dori buntung udah lama kali ini Dori buntungnya paling lama ya malu-malu dia Oke ini ikan-ikan kecil ada jeput betul zebra ada kocan Oke ini Dori ya Dori ukuran S plus kemudian ada botana kuning ukuran M ada capungan ambon ya ada udang pellet juga di bawah tuh udang pellet koloni kemudian ada ini Nemo Blackstom jadi banyak nih semuanya udah makan udah rakus-rakus Oke kalau ini botana kolori M ya udah lama nih saya pelihara tuh udah rakus banget makan pellet ya Oke kemudian itu bobi tapi itu yang nggak hybrid ya ini size S Nah kalau ini si botana kasur Oke lihat tuh botana kasurnya udah langsung ambil ya ke atas akuarium Oke ini dia yang size M ya size L tuh Oke jadi ini yang size L Hai 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 gana sekali di cara makannya Hai ya untuk bobi hybridnya saya pilihkan yang ini ya ini yang size S badan itu lebih tebal dari yang lain oke kalau ini yang bobi hybrid yang size M oke jadi mau yang M aja tuh yang S tuh sama-sama bagus Hai 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 saya mau nangkap ini ini salah satu koleksi ikan jenis teng yang paling lama yang sudah saya rawat deh jadi jarang-jarang juga sih ada ada apa ya Hai ada customer yang ingin membeli jenis tengnya jadi koleksi teng ataupun juga jenis botana saya lengkap ini ada koleksi ikan botana Fowlery ya botana Fowlery size M jadi ini mulus banget karena udah lama ada di sejarah ya botana Fowlery ya ini ikannya ripship langsung Oke ini yang kedua ini namanya botana biru ataupun juga powder bluetang ya cuman powder bluetang ini udah cukup istimewa karena ini adalah powder bluetang hybrid ya ini perpaduan antara apa botana kacamata dan botana biru ya jadi dia warnanya itu biru donker kemudian itu ekornya itu warna kuning jadi yang size S karena ini memang galak ya jadi semakin besar dia makin gala itu satu lagi nih ada botana kasur ya ataupun juga clown tank ya kalau misalnya agak stress nih warnanya jadi menghitam seperti ini ya ini jarangnya ada di Medan jadi clown tank size L ini mirip apa ya botana shohal nih shohal tank nya versi Indonesia jadi cantik udah makan telek semuanya ya ini dia shohal tank versi Indonesia Oke gue ini botana Fowlery ya mana dia nggak nampak ya botana poleri size M ini botana hibrid bobi hibrid ya jadi si rekom saya yang size S aja karena size S pun udah galak banget ya kalau size M nanti lebih galak dan yang size M saya masih ada bekas luka ya lagi recovery belum terlalu mulus tapi udah mulus dan gemuk ya Oke ini botana kasur size L Oke udah di packing segera diantar ini ikannya udah di packing ini udah di mau diantar sama gojeknya ya ini langsung saya bayar saya bayar di sini ya ko udah lenas songkirnya Oke Langsung berangkat Oke berangkat Niko berangkat Niko